Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia Allah, saya dapat membuat video ini. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya robbalalamin. Yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah hadith sahih riwayat muslim nomor 1-12. Hadith muslim nomor 1, dan ia merupakan atsar yang mashhur dari Rasulullah SAW, barang siapa menceritakan hadith dariku, yang mana riwayat itu diduga adalah kebohongan, maka dia, perawi, adalah salah satu dari para pembohong tersebut. Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, waki dari Syubah dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Lailah dari Samurah bin Jundab. Dalam riwayat lain disebutkan, dan juga telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, waki dari Syubah dan Sufyan dari Habib dari Maimun bin Abu Syabib dari Al-Mugirah bin Syubah. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut. Muslim, hadith muslim nomor 2, dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Gundar dari Syubah dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana dan Ibnu Basisir. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Mansur dari Ribi bin Hirashi, bahwasannya dia mendengar, Ali berhutbah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku niscaya dia masuk neraka. Muslim, hadith muslim nomor 3, telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Har, telah menceritakan kepada kami, Ismail, yaitu Ibnu Ulayah dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas bin Malik, bahwasannya dia berkata, Sesungguhnya sesuatu yang menghalangiku untuk menceritakan hadith yang banyak kepada kalian adalah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja melakukan kedustaan atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Muslim, hadith muslim nomor 4, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid Al-Gubari, telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah, dari Abu Hashin, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Muslim, hadith muslim nomor 5, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami, Bapakku, telah menceritakan kepada kami, Said bin Ubaid telah menceritakan kepada kami, Ali bin Rabiah, dia berkata, aku mendatangi masjid sedangkan Al-Mugirah, Gubernur Kufah. Ia berkata, lalu, Al-Mugirah, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Dan telah menceritakan kepadaku, Ali bin Hujar As-Sadi, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Musir, telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qois al-Asdi, dari, Ali bin Rabiah al-Asdi, dari, Al-Mugirah bin Shubah, dari Nabi SAW alaihi wa salam dengan semisal hadit tersebut, hanya saja dia tidak menyebut, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Muslim, hadit Muslim nomor 6, dan telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'as al-Anbari, telah menceritakan kepada kami, Bapakku, dalam riwayat lain disebutkan. Dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Musanad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi, keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Hubaib bin Abdurrahman, dari, Hafsah bin Asyim, dia berkata, Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, Cukuplah seseorang, dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Shaibah, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsah, telah menceritakan kepada kami, Syubah dari, Hubaib bin Abdurrahman, dari, Hafsah bin Ashim, dari, Abu Hurairah, dari Nabi salallahu alaihi wa salam dengan seperti hadit tersebut. Muslim, hadit muslim nomor tujuh, dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid, dia berkata, Telah menceritakan kepada ku, Syed bin Abu Ayyub, dia berkata, Telah menceritakan kepada ku, Abu Hani, dari, Abu Usman Muslim bin Yasar, dari, Abu Hurairah, dari Rasulullah salallahu alaihi wa salam, bahwasannya beliau bersabda, Akan ada orang-orang pada akhir umatku menceritakan sebuah hadit kepada kalian yang mana kalian belum pernah mendengarnya dan tidak pula bapak kalian. Maka kalian jauhilah dan mereka jauhilah. Muslim, hadit muslim nomor delapan, Telah menceritakan kepada ku, Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran et Tujibi, dia telah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wah, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Shuraih, bahwa dia mendengar, Syarahil bin Yazid, berkata, Telah mengabarkan kepada ku, Muslim bin Yasar, bahwa dia mendengar, Abu Hurairah, berkata, Rasulullah SAW bersabda, Akan ada di akhir zaman para Dajjal pendusta membawa hadis-hadis kepada kalian yang mana kalian tidak pernah mendengarnya dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka kalian jauhilah dan mereka jauhilah, Mereka tidak bisa menyesatkan kalian dan tidak bisa memfitnah kalian. Muslim selamat menikmati hadith muslim nomor 9 telah menceritakan kepadaku Abu Hayt Samah Zuhair bin Har telah menceritakan kepada kami waki dari Kahmas dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dalam riwayat lain disebutkan dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'as al-Anbari dan ini hadithnya telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Ibnu Buraidah dari Yahya bin Yamar dia berkata orang yang pertama kali membahas takdir di Basra adalah Mabat al-Juhani maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertolak haji atau umroh maka kami berkata seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasalam maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka katakan berkaitan dengan takdir maka Abdullah bin Umar diberikan taufik oleh Allah untuk kami sedangkan dia masuk masjid lalu aku dan temanku menghadangnya salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya lalu aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku maka aku berkata wahai Abu Abdurrahman sesungguhnya nampak di hadapan kami suatu kaum membaca Al-Quran dan mencari ilmu lalu mengklaim bahwa tidak ada takdir dan perkaranya adalah baru tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah maka Abdullah bin Umar menjawab apabila kamu bertemu orang-orang tersebut maka kabarkanlah kepada mereka mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan bahwa mereka berlepas diri dariku dan demi zat yang mana hamba Allah bersumpah dengannya kalau seandainya salah seorang dari kalian menafkahkan emas seperti gunung Uhud niscaya sedekahnya tidak akan diterima hingga dia beriman kepada takdir baik dan buruk dia berkata kemudian dia mulai menceritakan hadith seraya berkata Umar bin Al-Khattab berkata dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih rambutnya sangat hitam tidak tampak padana bekas-bekas perjalanan tidak seorang pun dari kami mengenalnya hingga dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia berkata wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya mendirikan sholat menunaikan zakat dan puasa Ramadan serta haji kebaituloh jika kamu mampu bepergian kepadanya dia berkata kamu benar Umar berkata maka kami kaget terhadapnya karena dia menanyakannya dan membenarkannya dia bertanya lagi kabarkanlah kepadaku tentang iman itu beliau menjawab kamu beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya hari akhir dan takdir baik dan buruk dia berkata kamu benar dia bertanya kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu beliau menjawab kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya maka jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu dia bertanya lagi kapankah hari akhir itu beliau menjawab tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya dia bertanya lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya beliau menjawab apabila seorang budak melahirkan anak tuannya dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki telanjang miskin penggembala kambing namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan kemudian dia bertolak pergi maka aku tetap saja heran kemudian beliau berkata wahai Umar apakah kamu tahu siapa penanya tersebut aku menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu beliau bersabda itulah Jibril dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gubari dan Abu Kamil al-Jahdari serta Ahmad bin Abdah mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yazid dari Matar al-Warog dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dia berkata ketika Mabad berkata dengan sesuatu yang dia bicarakan tentang masalah takdir maka kami mengingkari hal tersebut dia berkata lagi lalu aku melakukan haji bersama Humait bin Abdurrahman al-Himyari lalu mereka menyebutkan hadit dengan makna hadit kahmas di dalamnya terdapat sebagian tambahan dan kekurangan huruf dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said Al-Katan telah menceritakan kepada kami Usman bin Giyads telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dan Humait bin Abdurrahman keduanya berkata kami bertemu Abdullah bin Umar lalu kami menyebutkan tentang takdir dan pendapat mereka tentangnya lalu dia mengisahkan hadit tersebut sebagaimana hadit mereka dari Umar Rotliallahu Anhumah dari Nabi Salallahu alaihi wasalam dan di dalamnya terdapat suatu tambahan dan pengurangan dan telah menceritakan kepada kami Hajjad bin Assysyair telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Al-Mutamir dari Bapaknya dari Yahya bin Yamar dari Ibnu Umar dari Umar dari Nabi Salallahu alaihi wasalam dengan semisal hadit mereka Muslim Hadit Muslim nomor 10 dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Suhair bin Harp semuanya dari Ibnu Ulayah Suhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Abu Zurah bin Amru bin Jarir dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam pada suatu hari berada di hadapan manusia lalu seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata Wahai Rasulullah apakah iman itu beliau menjawab kamu beriman kepada Allah malaikatnya kitabnya beriman kepada kejadian pertemuan dengannya beriman kepada para Rasulnya dan kamu beriman kepada hari kebangkitan yang akhir dia bertanya Wahai Rasulullah apakah Islam itu beliau menjawab Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun mendirikan sholat yang wajib membayar zakat yang difardelukan dan berpuasa Ramadan dia bertanya lagi Wahai Rasulullah apakah ihsan itu beliau menjawab kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya maka jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu dia bertanya lagi Wahai Rasulullah kapankah hari kiamat itu beliau menjawab tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui jawabannya daripada orang yang bertanya akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya yaitu bila hamba wanita melahirkan tuannya itulah salah satu tanda-tandanya kedua bila orang yang telanjang tanpa alas kaki menjadi pemimpin manusia itulah salah satu tanda-tandanya ketiga apabila penggembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam mendirikan bangunan itulah salah satu tanda-tandanya dalam lima tanda-tanda tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah kemudian beliau salallahu alaihi wasalam membaca sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Al-Quran Surat Luqman ayat 34 kemudian laki-laki tersebut kembali pergi maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda panggil kembali laki-laki tersebut menghadapku maka mereka mulai memanggilnya lagi namun mereka tidak melihat sesuatu pun maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda ini Jibril dia datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisir telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan dengan sanat ini hadith semisalnya hanya saja dalam riwayatnya ada kalimat apabila hamba wanita melahirkan suaminya yaitu para gundik muslim hadith muslim nomor 11 telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah yaitu Ibnu Al-Kakka dari Abu Zurah dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda kalian bertanyalah kepadaku namun mereka takut dan segan untuk bertanya kepada beliau maka seorang laki-laki datang lalu duduk di hadapan kedua lutut beliau laki-laki itu bertanya wahai Rasulullah apakah Islam itu beliau menjawab Islam adalah kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun mendirikan sholat membayar zakat dan berpuasa Ramadan dia berkata kamu benar lalu dia bertanya lagi wahai Rasulullah apakah iman itu beliau menjawab kamu beriman kepada Allah malaikatnya kitabnya beriman kepada kejadian pertemuan dengannya beriman kepada para Rasulnya dan kamu beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir semuanya dia berkata kamu benar lalu dia bertanya lagi wahai Rasulullah apakah ihsan itu beliau menjawab kamu takut hasyah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya maka jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu dia berkata kamu benar lalu dia bertanya lagi wahai Rasulullah kapankah hari kiamat itu beliau menjawab tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui jawabannya daripada orang yang bertanya akan tetapi aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya yaitu bila kamu melihat hamba wanita melahirkan tuannya itulah salah satu tanda-tandanya kedua bila kamu melihat orang yang tanpa alas kaki telanjang tuli bisu menjadi pemimpin manusia di bumi itulah salah satu tanda-tandanya ketiga apabila kamu melihat penggembala kambing saling berlomba tinggi-tinggian dalam mendirikan bangunan itulah salah satu tanda-tandanya dalam lima tanda-tanda dari kegaiban tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah kemudian beliau membaca sesungguhnya Allah nya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Al-Quran Surat Lukman ayat 34 kemudian laki-laki tersebut bangun mengundurkan diri maka Rasulullah SAW bersabda panggillah dia menghadapku maka dia dicari namun mereka tidak mendapatkannya maka Rasulullah SAW bersabda laki-laki ini adalah Jibril yang berkeinginan agar kalian mempelajari agama karena kalian tidak bertanya Muslim hadit Muslim nomor 12 telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said bin Jamil bin Tarif bin Abdullah at-Sakafi dari Malik bin Anas dalam riwayat yang dibacakan atasnya dari Abu Suhail dari bapaknya bahwa dia mendengar Ta'lah bin Ubaidullah berkata seorang laki-laki dari penduduk neyat yang rambutnya berdiri datang kepada Rasulullah SAW alaihi wa salam kami mendengar gumaman suaranya namun kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga dia dekat dari Rasulullah SAW alaihi wa salam ternyata dia bertanya tentang Islam maka Rasulullah SAW alaihi wa salam menjawab Islam adalah sholat lima waktu siang dan malam dia bertanya lagi apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya beliau menjawab tidak kecuali kamu melakukan sholat sunah dan puasa Ramadan dia bertanya apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya beliau menjawab tidak kecuali kamu melakukan puasa sunah dan Rasulullah SAW alaihi wa salam menyebutkan kewajiban zakat kepadanya dia bertanya lagi apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya beliau menjawab tidak kecuali kamu melakukan sedekah sunah perawi berkata lalu laki-laki tersebut mengundurkan diri pamit sedangkan dia berkata demi Allah aku tidak akan menambahkan lebih dari ini dan tidak pula mengurangi darinya maka Rasulullah SAW alaihi wa salam bersabda dia akan bahagia jika benar melakukannya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Kutaibah bin Said semuanya dari Ismail bin Jafar dari Abu Suhail dari Bapaknya dari Talah bin Ubaidullah dari Nabi salallahu alaihi wa salam dengan hadit ini seperti hadit malik hanya saja dia berkata Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda dia akan bahagia demi Bapaknya jika dia benar atau dia akan masuk surga demi Bapaknya jika dia benar muslim bersambung terima kasih atas dukunganmu di atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu